Selamat sore Bapak, saya Alosius Rudolinkolova, mahasiswa sisiologi semester 8 kelas A. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang virus corona. Yang pertama adalah bagaimana penyebaran virus corona dengan pertentangan antara ideologi komunis dan ideologi kapitalis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang virus corona itu sendiri. Virus corona adalah virus, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona menjadi topik pembicaraan di dunia ini. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, fenomia angkut, sampai kematian. Virus corona merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menulat ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Untuk negara yang pertama yang terinfeksi virus ini adalah Cina, khususnya di kota Wuhan. Kota Wuhan merupakan kota pertama yang terinfeksi, yang menjadi sumber utama virus corona. Yang sampai saya ini menyebar ke seluruh penjuruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari sumber yang saya ketahui bahwa pada saat ini sudah 77 negara yang terinfeksi virus corona. Dan saya juga tahu sedikit mengetahui bahwa hanya negara Korea Utara yang belum terinfeksi. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia menjadi salah satu yang terserang virus corona. Dan pasien terkena virus corona di Indonesia pun semakin hari semakin meningkat sampai Maret 2020. Yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan aktivitas perekonomian masyarakat? Apakah siapa dalam atau yang menjadi penyebab utama penyebaran virus corona? Mungkinkah virus corona itu diciptakan? Sampai saat ini WHO belum dapat menyampaikan secara pasti siapa dan apa penyebab dari virus corona itu sendiri. Dan jika hal itu disampaikan secara asal-asalan, maka dapat menyebabkan kepecahan oleh beberapa negara seperti yang dikutip pada Peter Potik dari Uber Global Research. Tiongkok mengklaim tentara Amerika yang membawa virus corona ke Wuhan sebelumnya. Dan Amerika menyebabkan bahwa virus corona adalah virus Wuhan. Amerika sendiri merupakan negara ideologi kapitalis campuran. Dengan menggunakan sistem ini, negara Amerika Serikat menjadi negara eksportir dan importir terbesar kedua di dunia. Komodulitas utama ekspor dari negara Amerika Serikat ialah bahan-bahan kimia. Amerika sedikit merupakan negara yang sangat luas dan memiliki beragam iklim, sehingga memiliki kekayaan aliran yang luar biasa. Pengembangan infrastruktur yang pesat juga mendukung peningkatan kapasitas produk di negara tersebut. Hal tersebut sebagai strategi blame game, guna untuk menurunkan tensi internal dan perbaikan citra internasional oleh negara China. Strategi blame game atau strategi menyalahkan salah satu dengan yang lain. Maksudnya, strategi blame game atau strategi menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu, The Economist Intelligence Unit memetahkan lima risiko utama yang mengacang perekonomian global tahun ini. Dampak konflik Amerika Serikat-Iran terhadap pergaminya, serta peran dagang antara Amerika dan Uni Eropa, binarai memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan penyebaran virus corona. Tim EUI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 akan lebih baik dibandingkan dengan 2019 yang diwarnai ketidakpastian. Namun, meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika dan Iran, serta meluasnya penyebaran virus corona ini. Menyebarnya, virus corona di Tiongkok membatasi kenyakinan pelaku usaha untuk berbisnis dan melakukan investasi. Gojolok sosial yang terjadi pada 2019 juga masih terlanjut tahun ini. EUI memperdiksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan menjadi 2,9 persen, mendekati level terendah dalam satu dekade terakhir. Lalu, di belahan dunia lainnya, akan terlihat pemulihan ekonomi moderat di Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara-negara sub-Sahara Afrika. Prospek pertumbuhan ekonomi global ini didukung oleh kebijakan monetir ekstralonggar yang dilakukan oleh bank-bank sentral utama dunia. Kebijakan ini mampu menyokong permintaan di pasar negara-negara maju dan membatasi tekanan finansial yang terjadi di negara-negara berkembang dengan utang tinggi. Meski begitu, kebijakan monetir ekstralonggar ini juga berisiko memicu krisis utang baru di negara-negara berkembang, antara lain di Brazil, Turki, dan Afrika Selatan. Kesepakatan Amerika Serikat, Tiongkok, dan perdagangan di nilai masih rentan. Potensi gesekan dari kedua raksasa ekonomi ini tidak bisa diambilkan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Corona dan empat risiko lainnya mengancam kejatuhan ekonomi global. Salah satu risikonya yakni dampak penyebaran virus corona terhadap ekonomi global. Penyebaran virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019 lalu sudah menelan 2.000 korban jiwa. Kasus-kasus infeksi baru pun terus bertambah dan penyebarannya semakin luas. Dampak virus corona terhadap perekonomian global diperkirakan lebih dasyat dibandingkan epidemi service acute respiratory syndrome atau SARS pada tahun 2003. Pasalnya, peran Tiongkok terhadap perekonomian dunia sudah berkembang 4 kali dibandingkan 2003. Berdasarkan skenario dasar yang dilakukan oleh profesional di bidang medis, kondisi darurat kesehatan di Tiongkok akan terkendali pada akhir Maret 2020. Pemerintah akan mencabut karantina yang diterapkan di beberapa daerah dan aktif ekonomi kembali normal. EUI memprediksi pemerintah Tiongkok akan menerapkan stimulus fiskal dan moneter untuk memulihkan ekspansi ekonomi. Sehingga ekonomi negeri pandang dan perekonomian global akan pulih pada semester 2 2020. Berdasarkan hitung EUI, ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol sehingga hingga pertengahan 2020. Namun hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Dalam skenario terburuk, dampak ekonomi virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Dalam skenario terburuk, dampak ekonomi virus corona akan bertahan lebih lama dan bertahan lama. Kondisi ini menyebabkan disrupsi terhadap perdagangan global semakin parah. Rantai pasokan harus dialihkan dari Tiongkok ke negara lain. Beberapa negara di perdisi akan menerapkan hambatan tarif pada perdagangan bilatera. Kofri dagang Amerika Tiongkok kembali memanas jika Tiongkok tidak bersedia dan tidak bisa memberikan komitmen impor di bawah kesepakatan dagang tahap pertama. Lalu yang berikut, tawaran solusian yang aplikatif untuk pemerintah pusat maupun daerah. Solusian yang dapat ditawarkan ialah dengan sosialisasi diri karena mengisolasi diri. Karena isolasi diri dapat memotong mata rantai virus corona. Pemerintah harus melacak orang-orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19 untuk mengendalikan penularan. Rumah sakit memang akan kewalahan ketika harus mengisolasi semua orang yang punya riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Yang kedua, menutup penerbangan udara atau penyebaran laut antar pulau ataupun antar daerah sehingga dapat mengurangi penyebaran virus corona. Dan untuk ajakan kepada masyarakat, menurut saya, pemerintah sudah memberikan beberapa aturan atau penegasan untuk mencegah penularan virus corona. Dan masyarakat pun harus mematuhi, jangan sampai masih membantah dengan apa yang dikatakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah virus corona. Lalu, yang kedua adalah menjaga kesehatan dan kebogoran agar sistem imun tubuh semakin tebal dan meningkat. Lalu, mencuci tangan menggunakan air sabun atau handroof berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 90% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang terpenting. Yang kedua, ketika batuk atau bersin usahakan kita menutup mulut kita atau setidaknya menggunakan masker. Lalu, menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Terutama dengan orang yang sedang menerita batuk, pilek, bersin, dan deman. Saat seorang terinfeksi penyakit seluruh penapasan seperti COVID-19, batuk bersin dapat menghasilkan di droplet yang mengandung virus. Jika kita terlalu dekat, virus tersebut dapat terhidup oleh kita. Sekian, terima kasih.